Intro Oke Jo, sorry ya gue telat Eleh, santai aja kali, lu udah kayak dikejar-kejar setan gitu Aduh Bukan nanti ARD juga belum dateng Ya ampun Nis, come on Nis Sampai kapal lu mau bertahan dengan bisnis ini Dengan gaya lu yang masih konvensional kayak gini Nis Eh, lu suka kopi gak? Lu kalau kopi lebih suka pahit apa manis? Kalau gue lebih suka manis Dari dulu gue kalau minum kopi manis Gue tambahin gula Itu juga gaya konvensional men Jadi belum tentu gaya konvensional itu gak bisa bikin hotel gue sukses Tinggal gimana cara lu nge-treatnya He Nis, team smart Kita bakal jadi nomor satu Kalau kita bersatu Nis Belum tentu dengan proposal dari lu Hotel gue bakal bisa gimana Jadi lu simpen aja proposal lu baik-baik Aduh Eh Aduh 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 Abang banget paham Abang gua belum masuk udah udah nggak apa-apa gue duluan ya udah-udah nggak apa-apa lu ya? soang banget jadi orang emang lu pikir lu siapa? lu raja gitu ya? gua juga Ratu tau nggak dirumah gue eh sekarang gua tanya ya lu pasti dirumah punya Ibu kan? atau saudara-saudara kerempuan? iya kan? Coba dong ngebayangin kalau misalnya posisi mereka kayak tadi gitu gimana? Pikir gak perasaan mereka gimana? Banyak deh hebat mudah orang. Saya minta maafin teman-teman sama mbak. Maafin saya tadi udah nyakitin hati mbak. Seharusnya saya gak boleh nyakitin hati perempuan secantiknya. Nis! Proposal lu Nis! Lu buang aja jauh-jauh tuh proposal. Apa maafin kok? Eh. Gaudah. Lu biarin aja. Dia lagi cakey sama gue. Jadi maafin teman gue udah gak sopan sama lu ya? Iya pak. Sekarang saya bener-bener minta maaf banget ya pak. Bintang? Mau sih? Lu baru ya disini? Soalnya gue sering kesini tapi gak pernah ngeliat lu. Iya pak. Saya anak magang disini. Pak, meginya saya lapin dulu ya pak. Bapak bisa duduk dulu gue di meja lain. Oh enggak, enggak. Gue juga udah selesai gak mau cabut juga. Iya pak. Nah ini terlihat hati ya. Iya pak, maaf ya pak. Bintang aja gak usah pake pak. Iya pak bintang. Itu kan pak aja. Udah-udah, coba ya. Taker. Eh. Buruan beresin tuh meja. Oh my God, jangan sampe ibu Santi tau nih. Abis gue kalo sampe dia tau. Bisa dipecat izin magang gue disini. Alamatnya lulus dong tahun depan. Minta diberesin kamarnya. Tapi kok pintunya dibuka ya? Untung gue orang baik nih. Coba gue jahat. Ya udah diambil nih barang-barang. Tapi tuh ada gelas kotor sih. Apa gue ambil aja ya? Kamu siapa sih? Nah, kurang ajar banget masuk-masuk kamar saya. Gimana tamumu? Bentar di hotel ini kalo misalnya pelayannya kayak kamu nih. Bapak? Kamu? Aduh, maaf banget pak. Maaf, maaf. Tadi saya cuma mau ambil gelas kok pak. Saya gak tau kok ada bapak disini. Beneran deh pak. Kamu pasti nguntit saya dari restoran tadi ya? Ih, nguntit anak aja. Saya mau ngambil gelas kok. Laginya siapa suruh pintu kamar dibuka-buka. Eh, mau pintunya dibuka atau pintu ditutup ya terserah saya dong. Kamu sebagai pelayan hotel, harusnya kamu izin dulu kalo mau masuk ke kamar tamu. Ketok pintu, pencet bell. Paham? Tapi bapak pasang tanda suruh beresin kamar. Jadi saya masuk loh. Uh, gara-gara tadi gua buru-buru mau ganti baju. Gua lupa tutup pintu. Gua lupa copotut tulisan. Pak, jangan mentang-mentang bapak bisa bayar kamar semewah ini ya. Jadi bapak senang-menang sama saya. Bener juga sih. Kali ini gua salah. Tapi masa gua minta maaf sama ini orang. Ini perempuan udah bikin mood gua berantakan di pagi ini. Pak! Gak tau. Aduh, asal lu rongkut. Jelas marah-marahmu. Eh, kamu bilang apa? Enggak. Permisi, Pak. Gak tau ngga tau belinya siapa ya. Sertam hotel Nora. Kayak gitu aja masa masih marah-marah sih sama gue. Lebay banget. Eh. Ngomong apa kamu? Orang kok ngga ada sopan santunnya sih. Heret. Awas! Aduh! 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 Oh my God! Aduh! 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 Aduh, ngga ada orang lagi? Shhh! Aduh! Saya angkat motor aja ya mas, ya bentar! Motor aja gue aja dong! Oh iya 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 Aduh 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 Maaf ya pak maaf ya pak saya gak tau loh pak aduh gimana ya ini Tolong tolong Hah? Bapak? Kamu? Yah? Yah pingsan Aduh pak pak Aduh gimana ya? Aduh tolong Tolong eh mas Tolong mas mas Aduh gimana ya Sebentar sebentar Pak 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 ada yang jatuh pak Ayo bantuan saya bantuan kita Sayang Oh Kau tak peduli Pernaku memujamu Dan pernah ku merayumu Minggu selalu Lah bukan hape gue yang bunyi Jangan jangan hapenya itu Aduh, jangan-jangan keluarganya lagi yang nelfon. Halo? Eh, apa? Kenapa emponnya Dalis lo yang ngangkat? Kalian di mana sekarang? Halo, lu kenapa diem aja jawab gue? Iya, iya, mbak maaf, maaf. Mbak, bapak lagi di rumah sakit sentosa sehat, mbak. Soalnya tadi... Halo? 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 Untung aja handphonenya lo, betul. Aku bisa dimaki-maki sama tuh mbak-mbak. Pak, maaf ganggu. Tadi ada cewek, eh, atau istri bapak. Pokoknya tadi dia yang nelfon, tapi saya udah kasih tau kok kalau bapak ada di rumah sakit ini. Sini, Sini. Sini, Sini. Ya ampun. Kamu nih ya, kalau aku bilangnya susah banget. Pakai supir aja apa susahnya sih? Ngapain juga pakai motor? Lihat nih akibatnya kayak gini. Selamat senang apun. Selamat menikmati ini. Bapak? Bapak? Emang pacar gue mukanya kayak bapak-bapak? Eh, emas? Apa? Enak banget lo panggil dia emas Emang ini pacar lo? Udah panggil bapak aja Lah gimana? Nih, ambil Apaan nih? Udah deh, terima aja Anggap aja itu uang terima kasih dari gue Sekarang lo bisa pergi Oh gitu Enggak usah, mbak Tapi saya gak butuh Saya iklasku bantu pacar mbak, oke? Permisi Tungben, hari ini ada orang yang nolak duit Tidak perlu ada yang dikhawatirkan Ustaz juga sudah boleh pulang Hanya tulang lututnya saja yang retak Kemungkinan Pak Dennis harus menggunakan kursi roda atau grup dulu Untuk alat bantunya Sampai kapan dok? Selama masa penyembuhan pak Oke Terima kasih dokter Kamu tuh ya Lain kali kalo orang ngomong tuh didenger Lagian ngapain sih demen banget naik motor Kalo udah celaka gini siapa yang ngerepot? Aku kan? Aku juga gak minta kamu repot-repot kok Ustaz Karena proyek aku di kantor lagi banyak-banyaknya lagi Aku tuh gak bisa nemenin kamu 24 jam sayang Yaudah kalau emang kamu gak bisa nemenin aku 24 jam Yaudah gak usah paksain diri lah Urus aja semua proyek-proyek kamu Ya gak gitu juga Aku kasih tau ini Demi keselamatan kamu Oh iya Perempuan tadi mana? Udah aku suruh pulang Kenapa? Kamu suka Wah kan sih orang cuananya doang Yaudah kamu pulang aja lah sana Ntar kamu semakin lama disini Proyek kamu semakin hilang Ya ampun sayang Bukan gitu Munih susah banget deh kalo dikasih tau Aku kan cuma kasih tau kamu aja Jangan marah gitu dong Jangan ngambek Aku kan sebel Yaudah kalo gitu aku pamit dulu ya Dadah Ketiga Bersih Pak Sayy Daenis E Account Teritahu Ya kamu lagi ngapa ini alors Jadi Yaהua Kenapa ini pak Saya danis Eh Pak, saya kesini cuma mau minta maaf kok, pak. Bener deh, saya minta maaf banget ya. Kejadian kemarin tuh bener-bener luar dugaan saya, pak. Saya gak maksud kok bikin bapak jadi kayak gini. Maafin saya ya, pak. Eh, pak, pak. Memang muka saya kayak bapak-bapak. Manggil Dennis aja. Saya mau minta maaf aja sih. Minta maaf? Minta maaf buat apa? Saya... Dia ini yang udah bikin aku jatuh dari bapak. Enggak, 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 enggak. Pantesan aja duit saya kasih kemarin kamu gak mau terima. Ternyata kamu tuh bukan niatnya tulus bantuin Dennis. Kamu tuh takut ketahuan kan? Enggak, enggak. Bukan, bukan. Udah, oke. Ini semuanya udah kejadian, ya. Udah gak usah direbutin lagi deh. Pusing aku denger. Yaudah. Sekarang urusan kamu udah selesai. Ya, udah kamu pulang sekarang. Eh, kayak gitu. Sekarang lagi saya minta maaf banget ya, pak ya. Saya permisi. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu... Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Gak bisa gitu, eh. Gak bisa. Gak bisa. Enak aja main kabur. Kamu harus tanggung jawab, nih. Ini apa? Ini kopi biaya rumah sakitnya Dennis. Belum termasuk biaya fisioterapi, rawat jalan, dan check up. Din, udahlah gak masak kayak gitu-gitu bang, kita kan bisa bayar semuanya Sayang gak bisa kayak gitu, dia tetep harus tanggung jawab Ini kan salahnya dia, bukan salahnya kamu Abis dah gue, gue kan harus masih bayar kosan, makan, transport, pulsa Aduh, duit dari mana coba? Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.